Penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu maupun ganja kering di Kota Payakumbu dan Kabupaten 50 Kota tergolong tinggi. Bahkan beberapa kali pihak kepolisian berhasil menggagalkan peredaran ratusan kilogram narkoba jenis ganja kering. Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbu berharap seluruh pihak ikut terlibat langsung dalam memberikan edukasi sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu masyarakat juga diharapkan aktif mengawasi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di tempat tinggalnya atau di lingkungan sekitar mereka. Peran serta masyarakat merupakan aspek penting dalam memasifkan sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kalangan masyarakat sehingga tidak terjadi lagi penambahan korban akibat narkoba. Peran serta seluruh elemen yang ada untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba akan sangat berdampak untuk menyelamatkan banyak orang dari pengaruh buruk narkoba. Sementara itu kesadaran masyarakat dalam upaya rehabilitasi keluarga mereka yang menjadi pecandu narkoba setiap tahunnya terus meningkat. Dari pengungkapan kasus yang dilakukan pihak kepolisian maupun BNN baik di kota Payakumbuh maupun kabupaten 50 kota, pengedar dan pelaku penyalahgunaan narkoba berasal dari latar belakang yang berbeda, namun masih didominasi oleh mereka yang berusia muda dan produktif. Dari kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat.